I've seen a lot of change, been through a lot of day, some things are not the same as they were a year ago, but all be... Jadi menjelang diturunkannya box leader karena sudah lepas dari kometo transporter, maka kometo transporter pun akan meninggalkan lokasi pemasangan. Terima kasih Sobat Youtube yang sudah mengklik video ini. Semoga kita sehat senantiasa, dimudahkan segala urusan, dan bisa terus memonitor proyek strategis nasional, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan ini adalah momen dimana kometo transporter selesai mengantar atau mengangkut box leader ke lokasi pemasangan dan box leader yang diangkut sudah berada di atas dua pilar. Dalam proses diturunkan ya ke pilarnya dan kometo transporter melaju. Masih dengan kecepatan yang sama walau kelihatan lebih cepat ya karena tidak mengangkut box leader lagi. Kembali ke fabrikasi box leader. Tempat prefabrikasi box leader di Cirangrang Kopo, Casting Yard 4, Bandung. Ini sudah berada di subgrade 51A, 51B. Di depan outlet tanel 10. Nantinya di setelah melewati JPO, di sini ada JPO khusus yang ada di atas subgrade 51B kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian memasuki jalur layang ke arah jembatan baja. Jauh sana jembatan baja masih jauh sekitar satu kilometer lagi dan nantinya mendaki di sana. Di sini memasuki jembatan baja pastinya ini mendaki namun di sini tidak kelihatannya mendakinya. kelihatannya tadi di subgrade. Memasuki jembatan baja 84 meter yang melintas di atas jalan tol Jukularang pada kilometer 120. Selanjutnya jalur layang hingga inlet tunnel 11. Itu di kawasan lembah teratai Gadubangkong. Terkadang memang perjalanan kometo transporter pulang tanpa box gider seperti ini luput dari perhatian. Karena biasanya yang ditunggu adalah kometo transporter ketika mengangkut box gider yang akan dipasang. Berat box gider yang diangkut oleh kometo transporter berkisar 700 hingga 900 ton. Dan saat tidak mengangkut box gider kelihatan lebih cepat. Barangkali karena tidak kelihatan begitu berat. Begitu sobat YouTube. Perjalanan kometo transporter setelah mengangkut box gider ke lokasi pemasangan arah barat dekat dengan jalan tol Jukularang atau di kawasan Cipada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sobat YouTube sudah menonton.